Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis Marhaban ya Ramadan Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru Lovers semua Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu Discon Ini kan yang Mugaru Lovers tunggu-tunggu Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika denger kata Discon Loh, kok aku tau sih? Ya tau lah, kan aku calon ibu juga, bener gak sih? Terus berapa sih Disconnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran Rp250.000 Yang kedua, potongan biaya pendidikan Rp500.000 Jadi guys, totalnya itu Rp750.000 Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024 Makanya, set set what-what segera daftar di Mugaru Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye! Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama aku Nadiva, presenter Mugaru Dalam acara Satu Jam Lebih Dekat Oke, pada kesempatan kali ini Aku podcast dengan Bu Yusi Oke ibu Assalamualaikum Assalamualaikum salam Bu Yusi ini nama lengkapnya siapa ya bu? Nama lengkapnya itu Bu Yusi Tri Hartono Oh, Bu Yusi Tri Hartono Iya, jadi Yusi Tri itu ketiga dan Hartono itu nama ayah saya Jadi Yusi putri ketiga Bapak Hartono Oh gitu Wow, luar biasa Berarti Ibu Yusi ini punya kakak ya bu ya? Oke Wow, Bu Yusi ini lahir di mana ya bu? Kalau boleh tahu bu? Oh Saya orang Sidoarjo asli Oh, Sidoarjo asli Iya, asli Wow, di Sidoarjo sebelah mananya ini bu? Kalau rumahnya sekarang di Tulangan Oh, itu nyaman Berarti jauh ya bu ya ketika kemenggarung? Jauh Jauh Tahu Nadiva? Kayaknya pernah denger daerahnya tapi belum pernah yang kesana Kesana Kapan-kapan kesana loh Biar tahu Kalau membayangkan daerahnya aja ya bu ya itu kayaknya jauh banget ya bu? Iya, kurang lebih dari sini 50 menitan lah Oh, 50 menit? Kalau nakibagi itu di sini sih berangkat jam berapa? Kalau pagi biasanya jam 6 kurang Kan untuk menghindari macet juga kan gitu Kalau jam 6 sampai sini biasanya kalau ada macet ya otomatis jam 7 lebih Jadinya harus jam 6 kurang berangkatnya Oh, dari jam 6 ini sudah harus otw ya bu ya? Iya, benar sekali Ini luar biasa sekali ya ini perjuangan Bu Yusi pagi hari Bu Yusi jam 6 udah berangkat bu Kalau saya jam 6 mungkin barusan mandi bu Iya bu, ini perbedaannya Iya, iya, iya Oh, berarti terus nanti kalau misalkan Bu Yusi pulang ini juga berarti lagi macet-macetnya ya bu ya? Benar, apalagi kalau misalnya siang gini ya Apalagi kalau siang ini kan jam berapa? Jam 1an ya Itu rasanya kalau di jalan itu panas sekali Karena kan jauh terus habis itu kan perjalanannya juga panjang gitu Jadinya harus pengennya tuh nunggu mataharinya agak turun dikit gitu Karena kalau di jalan itu rasanya teng-teng-teng gitu Apalagi kuasa juga gitu Iya, soalnya kemarin nih ya sempat juga Bu Yusi ini nunggu ya bu ya sama saya ya bu Iya Karena Bu Yusi nunggu mataharinya biar turun dikit gitu Oh gitu Yang gak di atas kepala banget gitu Iya, betul-betul bu Iya bu, benar bu Soalnya kan kalau misalkan lagi pulang ya bu ya Terus habis itu kita di jalan lagi panas-panasnya selain bikin pusing ya bu Itu juga bikin kita ini jadi belang juga bu Iya kan bu, betul bu Iya bu Iya, soalnya belang dikit ini ya Oh iya bu, wow Ini memang ya ini berarti musuh perempuan itu adalah matahari bu Jadi harus pake sunscreen ya Oh iya, betul-betul Betul sekali ya ini Bu Yusi dia Terus nih Bu, kalau mengenai soal pendidikannya Bu Yusi Bu Kalau Bu Yusi SD sampai kuliah itu dimana aja Bu? Kalau dari SD dulu ya Dulu itu di SD Negeri Duanjikan Dekat rumah Kan rumahnya Bu Yusi kan di Desa Njikan Jadi Bu Yusi sekolahnya di SD Negeri Duanjikan Kemudian kalau untuk SMP-nya Tetap di Negeri juga SMP-N Negeri ESMP Negeri Dua Porong Jadi agak mental dikit lah Dari rumah agak mental dikit Iya Kemudian kalau SMA-nya Di SMA Muhammadiyah Tiga Tulangan Oh Dekat sama rumah juga Oh deket sama rumah Dekat sama rumah Jadi SD-nya deket SMP-nya mental dikit Kemudian SMA-nya balik lagi yang deket rumah Kemudian kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Oh di UMSIDA ya Bu Iya di UMSIDA Lulusan tahun berapa Bu di UMSIDA? Kalau di UMSIDA lulusan tahun 2017 Eh lulus-lulusannya ya Kalau 2017 masuknya Kalau lulusnya tahun 2021 Oh iya 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 tahun 2021 Itu ngambil prodi apa Bu? Bu Yusi ngambil prodi pendidikan agama Islam Oh gitu Wow Iya Jalanan pendidikannya Bu Yusi Iya dari SD sampai Kuri SD sampai Kuri Nanti kamu juga gitu ya Nanti SMA-nya mau kemana Kuliahnya mau kemana gitu Iya ya Bu Siap Bu Sudah tergambar Sudah Sudah mulai ada gambaran Tapi kayaknya kayak masih bingung-bingung gitu Bu Terkandungan kalau misalkan kita sudah merencanakan ya Bu ya Terus tiba-tiba di tengah jalan itu nanti beda Berubah pikiran lagi ya Bu Yusi sempat kayak gitu gak Bu? Kalau berubah pikiran Kalau Bu Yusi tuh gak pernah apa ya Gak pernah kayak merencanakan Harus kesini harus kesini Enggak sih Jadi kayak ngalir aja gitu loh Kalau mengikuti Allah nanti bawanya kemana ya Ya sudah kesini Oh ternyata kesini Bahkan untuk menjadi Untuk menjadi guru Kayak sekarang ini ya Itu dulunya itu Bu Yusi gak pernah terfikirkan sama sekali Oh Gak pernah terbayang gitu Enggak gak pernah terbayang Tapi ternyata Dulu itu kan Bu Yusi ngambil dua prodi kan ya Milihnya itu yang ilmu komunikasi sama Agama Nah kalau untuk agama itu memang diniatkan untuk memperbaiki diri gitu loh Saya pengen pengen apa ya Pengen mengenal agama saya lebih Lebih dalam Saya ingin mengetahui agama saya lebih gitu loh Ya kayak gitu Ternyata Allah itu ngasihnya yang di agama gitu Dan pendidikan Ya sudah akhirnya meneruskan disitu Dan ternyata orang tua juga Ternyata ridhonya itu di pendidikan Karena orang tua itu lebih ridho Kalau misalnya anaknya yang perempuan itu lebih baik ngajar saja gitu loh Disuruh menjadi guru saja ya Sudah akhirnya ya mengalir-mengalir Sampai sekarang itu Jadi gitu ceritanya Berarti kayak gak ada rencana ya Bu Yusi Jadi awalnya ini Bu Yusi ini cita-citanya bukan menjadi guru Bukan Bukan Jadi dulu itu pengennya itu kayak kerja administrasi kantor Kayak pokoknya di kantor-kantor gitu loh Kayak bagian administrasi lah pokoknya gitu Kayak gitu Tapi ternyata Allah kan mengiringnya itu Menuju jalan yang benar Yang lebih baik gitu loh Kalau misalkan Bu Yusi ini jadi staff administrasi ya Bu Yusi gak akan ada disini Iya Gak akan bertemu sama kalian-kalian ini ya Masya Allah Gitu Ngomong-ngomong soal menjadi guru Bu Susahnya Bu Yusi ketika awal-awal menjadi guru ini apa Bu? Susahnya ya Kalau selama di Mugaru ini sih Alhamdulillah Anak-anaknya itu nurut-nurut Ya walaupun mungkin ada 1-2 anak yang karakternya mungkin lebih aktif Lebih beda gitu ada Cuman kan itu tantangannya gitu Iya betul-betul Cuman dulu Bu Yusi awal banget ngajar Itu di Bimbel Awalnya Bimbel dulu Kemudian di TPK Oh TPK Berarti ngajar-ngaji ya Bu Iya ngajar-ngaji dulu Dan dulu itu yang paling menantang Yang paling menguras Itu sebenarnya Di TPK malah Oh kenapa Bu? Kok lebih menguras gitu ya? Karena ceritanya gini Dulu itu TPK-nya itu kan di Tengah-tengah perumahan Nah perumahannya itu ya kebetulan perumahannya ya Perumahan elit gitu Nah disitu ternyata anak-anaknya itu kayak Anak-anak orang berada lah ya Iya iya betul Anak-anak orang berada Tapi dulu itu Kayak gimana ya Bu Yusi tuh Kan masih muda ya gitu loh Kayak mereka itu Semena-mena gitu loh Jadi dulu itu Pulang ajar itu selalu nangis Kok gini banget ya gitu loh Kadang mereka itu pulang itu Tanpa salim Langsung pulang Nyeludur gitu gitu Jadi sebenernya yang bikin Bu Yusi sedih tuh Ahlaknya gitu loh Nilai-nilai moralnya gitu Tapi perlahan demi perlahan Perlahan demi perlahan Bu Yusi akhirnya Mencoba memahami mereka kan Mencoba mendalami mereka Karakter mereka gimana Ternyata Memang semua itu ada sebabnya gitu loh Kenapa kok mereka jadi seperti itu Karena mungkin Orang tuanya sibuk Oh iya betul Orang tuanya itu banyak yang bekerja dua-duanya Akhirnya kan mereka harus diasuh sama Entah itu neneknya Akhirnya kan kurang disitu Akhirnya mendalami Mendalami dan mencoba Untuk memberikan pengertian gitu Sama mereka Akhirnya perlahan-perlahan Dan itu Enggak singkat ya Maksudnya butuh waktu gitu Butuh proses Akhirnya lambat laun Mereka akhirnya bisa berubah Dan bisa Bisa inilah Lebih baik dari sebelumnya gitu Jadi itu sih Yang di TPG itu yang paling menguras Paling menguras Iya Sampai-sampai dulu itu Setiap kali pulang ajar itu nangis Kok gini banget ya Gitu Kan kaget juga kan Gitu loh Dan Bu Yusi juga Sebenernya kan orangnya juga Apa ya Introvert gitu loh Jadi Kenapa kok gak pernah terfikirkan Bisa jadi guru Karena basicnya itu introvert Orang yang kayak Malas sih Bu ya Kayak Nah bener Kayak capek gitu loh Kalau interaksi sama banyak orang itu capek Membutuhkan banyak energi Kamu pernah rasain kayak gitu gak? Nah pernah kan? Kamu introvert juga? Apa itu Bu? Dulu waktu SD Itu saya tuh ya Lumayan diem gitu loh Bu Jadi Kalau misalkan saya gak diajak Kenalan terlebih dahulu ya Bu Kalau misalkan saya gak diajak ngobrol Dulu saya gak akan ngobrol Sama orang itu Agak pendiem gitu ya Kalau dulu itu seperti itu Terus Lama-kelamaan Karena ya mungkin Diharuskan ya Bu ya Sama orang tua Kayak suruh nyoba Suruh ikut explore ini gitu Terus ya lama-lama Belajar dari Extra itu tadi Tapi awalnya juga Sempat merasa kayak Biyusi ini Bu Jadi setiap habis ngomong Itu kayak langsung gak mut ngomong Seharian Nah bener Kayak menguras energi kan gitu Kita di luar itu kayak Banyak omong Banyak interaksi sama orang Terus pas pulang itu kayak Energi kita itu nol langsung Langsung capek Langsung Nah itu yang Biyusi dulu Rasakan itu Makanya itu kayak Enggak terpikirkan Bakalan jadi guru Dan interaksi Dengan banyak murid Setiap hari Banyak wali murid juga Jadi gitu Awalnya itu Wow Ini benar biasa ya Bu Awalnya saya kira Nganjar di TPK itu Yang paling mudah gitu Kalau di TPK itu kan Waktunya mungkin gak Selama waktu Kayak ngajar di sekolah ya Mungkin waktunya Cuma di sehari Atau malam Banyak beberapa jam aja Ternyata ya itu tadi ya Bu Iya mungkin tantangan orang itu kan Beda-beda ya Mungkin ya Mungkin ada yang Di tempat TPK nya itu Ada yang Anaknya ya Baik-baik aja Gitu loh Maksudnya Dari mungkin Keluarga yang harmonis Jadinya anaknya nurut-nurut Yang gampang diatur Gitu ada Gitu Cuman Biyusi mungkin Dikasihnya sama Allah Yang waktu itu Yang agak menantang dikit Gitu Iya iya Kalau misalkan Biyusi Gak ngajar di situ Gak akan tahu rasa Iya bener-bener Dan banyak sekali Pelajaran yang didapat juga Pengalaman yang didapat dari situ Wow Ini luar biasa sekali ya Ini perjalanan yang Biyusi Dari awal Masuk menjadi guru ya Bu ya Iya Itu awal Terus kemudian Di Bimbel Oh di Bimbel Kalau di Bimbel sih Alhamdulillah ya Anaknya ya Nurut-nurut aja Kayak gak ada yang bermasalah Gitu gak ada Jadi aman-aman aja Baru setelah itu Keterima di Mugaru ini Oh Baru gitu Biyusi masuk Mugaru ini Tahun berapa Bu? Tahun sebelum Bu Yusi lulus kuliah Semester 7 pokoknya 2021 2021 juga Jadi waktu PPL Waktu PPL itu Ternyata dipanggil Dan disuruh ngajar disini Langsung ngajar Tafit gitu ya Bu ya Iya Wafa PTK-nya Wow Ini berarti udah Berapa tahun udah di Mugaru? 21 22 23 Hampir 3 tahun mungkin ya 3 tahun ya Bu ya Segituan Kalau Biyusi ya Bu ya Nyaman gak Bu Untuk mengajar di Mugaru ini Bu? Oh Alhamdulillah Ya sejauh ini Nyaman-nyaman saja Karena Kalian itu Anak-anak yang luar biasa juga Alhamdulillah Masya Allah gitu loh Dan Banyak juga Pelajaran Yang Bu Yusi dapat disini gitu loh Banyak hal-hal berharga juga disini gitu loh Banyak pelajaran Ya sejauh ini sih Alhamdulillah ya Nyaman-nyaman aja Karena kan Dimanapun tempatnya kan Kita harus bisa Apa ya Beradaptasi Iya betul Gitu kan Gitu Jadi mungkin Sampai detik ini pun ya Masih Masih ini Terus Terus Menggali Terus beradaptasi Kayak gitulah Oh gitu Iya iya Bu Betul Setuju banget ya Sama Bu Yusi Bu Kalau misalkan di setiap tempat itu Kalau kita gak beradaptasi itu Gak akan bisa ya Bu Iya Kalau kita misalnya ada di satu zona nyaman aja Tanpa kita mau keluar dari zona nyaman itu Iya Kita gak akan maju kan Iya bener Bu Dan kita jadinya nge-stuck ya Bu Ya Bu Iya Itu aja Iya Dan gak akan pernah berkembang ya Bu Betul sekali Kalau Bu Yusi Bu Ingin melanjutkan kuliahnya gak Bu S2 gitu Kalau melanjutkan kuliah sih Mau ya Mau sekali gitu loh Cuman kalau untuk saat ini Mungkin Belum dulu ya Belum dulu Mungkin fokusnya ke yang lain dulu aja Oh betul Kenapa Karena Gimana ya Mungkin Dari biaya juga Karena Kalau dari orang tuanya Bu Yusi itu Memang lebih memprioritaskan pendidikan Oh iya Kalau orang tuanya Bu Yusi itu Berlaku adil ke semua anaknya Kalau misalnya kakaknya Bu Yusi Kan Bu Yusi punya kakak dua Adik satu Nah itu Empat besodara Iya Empat besodara Bu Yusi yang nomor Nomor tiga Gitu Jadi Kakak yang pertama itu Alhamdulillah S1 Kakak yang kedua Alhamdulillah S2 Dan sekarang Bu Yusi S1 gitu Jadi kalau dari orang tua itu Memang Dari segi pendidikan itu Di Di apa ya Disamakan Oh disamakan Kalau dari orang tua itu Semuanya itu Diusahakan S1 Oh diusahakan Iya Minimalnya S1 Iya minimalnya S1 Kalau misalnya mau lanjut Ke jenjang selanjutnya S2 Atau S3 Kalian harus Pakai biaya kalian sendiri Oh Kayak menabung gitu ya Iya Jadi Kalau dari orang tua Memang Mampunya Sampai di S1 Kalau misalnya mau lanjut Ya harus biaya sendiri Oh iya Betul ya Bu Karena kan kita juga Harus mandiri ya Bu Iya betul sekali Gitu Wow Berarti ini tapi Bu Yusi Ini masih punya keinginan ya Bu Masih 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 Wow Ini sangat-sangat Luar biasa ya Bu Masih Ngomong-ngomong Sebenernya Bu Yusi Ini tahun kelahiran berapa sih Bu Waduh Masih muda Coba tebal tahun kelahiran berapa Berapa ya Bu 90-an Ya pastinya 90 90 ini maksudnya Gak Berapa ya 95 96 Waduh Setua itu kah saya Gak tahu Berapa ya Kelahiran Tahun berapa Kalau lihat wajahnya Ini mungkin ya Berapa ya Sembilan Apa-apa Sembilan Oh Midnya Bu Sembilan Berapa ya Sembilan Lapan Sembilan Oh pake HP HP maksudnya Oke Sembilan Tujuh Sembilan Lapan Iya Bener Sembilan Lapan Sembilan Lapan Oh Wow Berarti masih mudah banget ya Bu Berarti 20 20 20 20 20 20 Ya pokoknya Kepala 2 Ya Kepala 2 Wah Ini memang ya Ini dimunggar ini Banyak guru-guru muda Ya Bu Ya Banyak Banyak Dan yang lain-lainnya Banyak Banyak guru muda Tapi sepertinya Yang paling muda saya Oh iya Oh iya Oh iya Saya juga baru tahu kok Iya 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 Jadi kalau misalkan saya Sama teman-teman yang lain ya Bu Ya itu Mungkin kalau misalkan lagi ngobrol itu ya Bu Ya lebih seru Kalau misalkan lagi ngobrol sama guru-guru yang muda Oh iya Karena kan Mungkin kayak Karena mungkin lebih Lebih memahami ya Karena mengikuti Zaman juga Iya Bu Nah kalau misalkan sama guru-guru yang agak senior Kan mungkin Ini ya Bu Ya kayak Trend-trend itu belum seberapa tahun Tapi tetap asik juga kan Iya betul Semuanya asik-asik semua Dan apalagi yang guru-guru muda ya Bu Iya Diajak berjadar Iya Terus diajak keluar juga bisa Diajak nonton Diajak makan Bisa Iya 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 Bu Yusi pernah gak Bu Nonton gitu Bu Sama anak-anaknya Murid-murid gitu Kalau di Mugaru ini ya Karena kan Bu Yusi jadi wali kelas kan baru Dua kali ya Yang tahun kemarin sama tahun ini Yang tahun kemarin sih belum Belum pernah Kalau yang tahun ini belum tahu ya Belum tahu Bu Yusi malah kelas berapa? Sekarang kelas 7C Oh 7C Kalau sebelumnya? 7B Oh 7B Kelas 7 Iya kelas 7 Anak-anak yang masih unyu-unyu Iya Belum masih 7C Belum seberapa tahu ya Bu Maksudnya gak sih polos gitu ya Bu Kalau Bu Yusi disuruh milih Bu Ya disuruh milih apa ini? Iya Itu Kak Menjadi mulai kelas-kelas 7 gitu ya Bu Atau kelas 8 Atau mungkin kelas 9 Karena Bu Yusi ini baru jadi wali kelas 7 ya Belum pernah merasakan jadi wali kelas 8 Dan juga jadi wali kelas 9 Jadi mungkin Kelas 7 aja Kelas 7 aja Iya Kalau untuk kelas 8, kelas 9 belum sih Belum pernah merasakan Belum pernah merasakan Tapi ada keinginan gak Bu? Kalau keinginan mungkin Pengen sih nyoba Bapak jadi wali kelas 9 Wali kelas 9 Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat ya Kalau misalnya dilihat kelas 9 itu kan Anak-anaknya itu sudah Sudah besar ya Sudah bisa Apa ya Sudah bisa Mem Apa ini namanya? Gampang lah Diaturnya itu gampang gitu loh Kalau kelas 7 kan masih ngurus sih Gitu kan Oh iya Peralihan dari SD ke SMP kan baru ini Tapi kalau kelas 9 kan Sepertinya ya Kalau jalan pandangan Bu Yusi Tapi Bu Yusi kan belum pernah merasakan sendiri gitu loh Sepertinya lebih muda Kan gitu ya Tapi Yoyo gak bisa bilang gitu juga ya Ini wali kelas 9 Nanti proses ini Gak bisa gitu juga Cuman ya itu tadi Cuman kalau misalnya disuruh nyoba gitu loh Dari kelas 9 Oh gitu ya Iya Bu Kalau misalkan saya lihat-lihat juga ya Bu ya Saya tuh mikir juga gini Bu Apalagi kan kalau anak kelas 7 itu kan Ada beberapa yang mungkin ya Emang anaknya juga masih kekanak-kanak gitu loh Jadi mereka juga masih se-anaknya sendiri Itu kan susahnya mungkin disitu ya Bu Apalagi kan Bu Yusi tuh belum pernah menjadi ibu ya Terus jadi wali kelas itu kan otomatis menjadi ibu gitu kan Belum pernah punya anak Tapi disuruh ngurus anak gitu loh Awal-awal dulu itu waktu di kelas 7-B itu agak bingung gitu loh Agak bingung gimana ya gimana gitu Akhirnya Bu Yusi tanya ke guru-guru senior kan Gimana sih caranya kayak gini Megurulah istilahnya gitu Guru gimana Bu Oh jadi akhirnya diajarin sama guru-guru senior Jadi kalau misalnya ada informasi ini Nanggepinya itu gini Kalau misalnya orang wali siswanya itu bilang gini Nanggepinya gini Kayak gitu loh jadi Jadi kita juga harus Mencari Belajar-belajar sendiri Gimana nih caranya jadi wali kelas gitu Walaupun kita hanya belum jadi ibu Kita hanya belum punya anak gitu Tiba-tiba langsung disuruh ngurus anak sebanyak itu loh ya Iya bener Bukan satu dua orang Tapi sebanyak itu loh Langsung puluhan Iya 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 Wah luar biasa ya Bu Dan untung apa ya untuk bekal juga kan Oh iya bener Bu Dan mungkin nanti Kalau misalkan Bu Yusi punya anak ya Bu ya Itu langsung sudah tahu bu caranya bagaimana Insya Allah Iya iya Jadi kayak nyuristat ya Bu ya Iya iya bener Nyuristat Bahasanya jangan sekarang gitu ya Nyuristat Iya bener Bener sih Wah ini luar biasa ya Bu Yang Bu Yusi ini ya Berarti dari awal Dari jenjang SD Sampai sekarang Banyak sekali ya Bu Prosesnya Iya mungkin kalau banyak Mungkin masih banyakan Pak Nur sih Iya Sudah senior Sudah itu loh Iya Ini masih masih memulai Istilahnya gitu Iya 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 Kalau dari Bu Yusi Bu Ini paling dikenang itu Bu Masa-masa SD SMP SMP atau kuliah SMP sih Oh SMP Iya Kalau SMP itu ibaratnya bunga gitu Baru mekar dulu itu ya Jadi waktu Bu Yusi SMP itu Orang tua itu membebaskan Bu Yusi Maksudnya bukan membebaskan yang pergaulan bebas gitu Bukan ya Tapi untuk apa ya Kayak minat Minatnya itu Dimana itu Dibebasin Kamu mau ikut apa aja itu boleh Boleh Jadi kalau waktu SMP dulu itu Apa aja Bu Yusi ikutin Mau itu olimpiade Mau itu Nyanyi Mau itu voli Mau itu Lomba-lomba Apapun itu Bu Yusi ikuti dulu itu Jadi waktu SMP itu Ya itu tadi ibaratnya bunga itu Baru mekar gitu loh Jadi kamu mau ngapain aja Kamu mau Mematangkan minat kamu dimana Terserah kamu Pokoknya itu positif Jadi dikasih kesempatan peluang itu disitu dulu Berarti kayak masa-masa mencoba banyak Iya Benar-benar Jadi waktu SMP itu Masa-masa mencoba Masa-masa Ya ikut loh Mbak-lomba gitu Ya menang ya kalah Ya pokoknya ikut aja lah udah gitu Nyari pengalaman gitu Pantasan ya ini Bu Yusi ini Beberapa kali ya Bu ya Kelas mid itu Saya ya Janggu banget Kalau main voli Ternyata dari SMP-nya Iya dari SMP Sebenarnya dari SD Kalau voli itu ya Oh voli itu dari SD Karena dulu itu Bapaknya Bu Yusi itu atlet Atlet voli Nah anaknya itu disuruh bisa voli semua Oh iya iya Nah teruskan itu tadi Akhirnya dari SD itu Bu Yusi Ikut klub dulu Oh ikut klub Club voli gitu ya Ya klub voli Dan itu Karena memang Gak tau ya Kalau ternyata klub itu sekeras itu ya Oh iya iya Fisiknya itu keras gitu loh Jadi dulu itu Waktu itu ikut klub itu Bola itu Bola-bola Bola volinya Itu diisi ini pasir Oh berat Iya benar Jadi kita tuh mainnya Itu isinya itu pasir Terus pulang dari Latihan Itu tangan itu gosong Oh iya iya Memar gitu ya Iya memar Tapi setelah itu Setelah sudah sembuh tangannya Jadi kalau misalnya pakai bola voli Itu gak kerasa Gak kerasa apa-apa Bola-bola Benar Jadi fisiknya itu kayak gitu Terus lari Terus ini pokoknya di fisik lah Kalau di klub itu kayak gitu Terus SMP Itu baru Baru yang ikut lomba-lomba turnamen Tingat kabupaten Kejamatan Kayak gitu-gitu Dan masih ikut ekstra juga Oh iya iya Wow Kalau misalkan saya jadi Bu Yusi ya Bu ya Kan mau ikut-ikut Terus Bu Yusi itu juga Suka Semua olahraga itu suka Jadi dulu itu Waktu SD itu Voli sama renang Jadi tiap minggu itu Ke kolam renang Tiap minggu Sama teman-teman Ada teman satu kelompok lah gitu Sama suka renang juga Jadi ikut klub voli Terus tiap minggu itu juga Ikut renang Oh Dari SMP tetap SMP tetap Teruskan itu tadi Voli sama renang Terputusnya itu di SMA sih Oh kenapa Kok terputus Karena Kayak sayang banget gitu Bu Karena SMA itu kan Menuju ke Kuliah Jadi sama orang tua Sudah harus disuruh fokus Fokus belajar Kamu nanti mau kemana Menentukan Nanti itu kejenjang yang Gimana gitu loh Maksudnya Arahnya itu mau kemana gitu Jadi harus disuruh fokus Jadi berhentinya itu di SMA Tapi SMA kelas 1 Masih sih Masih ikut voli Cuman SMA kelas 2 Mungkin udah berhenti Total semuanya Oh berarti udah gak ikut Sama sekali Sama sekali udah enggak Fokus belajar doang Wow ini sangat-sangat baru ya Pengalaman dari sini ya Itu mulai dari SD Yang belajar renang Belajar voli juga Kalau tentang Kayak futsal-futsal di tubuh Oh kalau futsal Saya gak pernah nyoba ya Kalau saya mau bola Saya gak pernah Kayaknya juga Tapi di rumah itu kan Ada bola ya Maksudnya Masih ada bola voli gitu Kadang ya Kaki ini nendang-dendang Kayak nyoba-nyoba Nendang Cuman gitu-gitu aja sih Cuman kalau saya main gitu Gak pernah sih Gak pernah Gak pernah Tapi Bu Yusinnya masih mending ya Bu ya Saya dulu gak pernah sama sekali Bola Oh iya Kenapa Kenapa ya Bu ya Dasarnya memang gak suka gitu Bu Gak suka olahraga Gak suka Berarti suka ini Kayak olimpiado Olimpiado gitu Ya Kalau mungkin saya ini Lebih di akademiknya Mungkin Bu Oh iya Kalau sport saya kurang suka Jadi kalau misalnya Mendengar Orang-orang yang bicara tentang sport itu Saya tuh kayak Wow Ada yang orangnya suka gitu Ada juga Kayak adiknya Bu Yusin itu juga kayak gitu Nadia Sama kayak kamu Jadi dia itu lebih ke akademiknya Tapi kalau disuruh olahraga itu gak mau dia Padahal cowok Padahal cowok Tapi dia itu lebih ke akademiknya Akademiknya Berarti akhirnya ada orang yang sama Sebenarnya banyak Mungkin banyak Oke Wow Ini sangat-sangat banyak sekali ya Ini pengalaman baru dari Bu Yusin Dan juga ini Bu Yusin sudah berkirita Sangat banyak ya Bu ya Mungkin Kalau misalnya dilanjutkan lagi nih Bu Yusin mau gak Bu? Dilanjutkan? Kayaknya saya ini kan tadi dengar ya Bu Kalau Bu ini Sebenarnya orangnya introvert Tapi nanti pulang-pulang ini jadi pendiam Tapi karena berjalannya waktu ya Akhirnya kan keadaan memaksakan untuk Akhirnya terjun Dan kayak berbanding terbalik dengan kondisi kita Jadinya semakin lama itu semakin terbiasa Jadi mungkin antara introvert sama extrovert Sekarang lebih ke ambivert mungkin Berbanduan antara keduanya Jadi melihat-melihat situasi dan kondisi Ya iya benar-benar Bu Jadi kayak sekarang itu mengikuti alurnya ya Bu Karena kayak mau gak mau itu harus bisa ya Bu Tapi itu yang masih menjadi tantangan bagi Bu Yusin sendiri sih Sampai sekarang gitu Kalau misalnya ngajar itu kan Kita itu kan harus dituntut selalu bahagia, happy gitu kan Di depan murid kan kita gak boleh kayak Menunjukkan beban hidup kita gitu kan Kepada murid itu kan Sedangkan kan orang introvert itu kan Biasanya gak bisa apa ya Gak bisa menutupi itu gitu loh Kalau misalnya ada ini Dan itu yang menjadi tantangan Masih masih menjadi tantangan sampai saat ini Gimana walaupun kita Punya banyak mungkin beban Setiap orang kan pasti punya ya Pasti Karena kan orang hidup kan gitu loh Tapi gimana kita itu bisa Mengesampingkan itu gitu loh Dan bisa tetap happy kiowo di depan murid-murid gitu Iya iya Bu, betul Gitu Oke oke Berarti itu tadi ya Bu Menyeimbangkan antara itu sih Tantangan Untuk saat ini Kalau dari Bu Yusin ya Bu Kesusahan Kayak apa ya Bu Tantangannya menjadi seorang guru itu apa? Ya itu tadi Menyeimbangkan antara Apa yang menjadi pribadi kita Apa yang menjadi persoalan kita Apa yang menjadi beban hidup kita Tanpa kita harus memperlihatkan itu Ke orang-orang Ketika kita bekerja Kita harus profesional kan Iya betul 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 sekali Bu Tidak boleh Kita itu sedih di depan murid Apalagi sampai Murid itu menjadi Apa ya Menjadi Penang Betul Jangan sampai murid itu menjadi Pelampiasan itu Jadi mengendalikan antara itu aja Yang sulit Yang terus-terus belajar gitu Terus belajar Wow Iya ya Bu Karena itu kan ada beberapa Guru ya Bu Ini gak hanya di Bukan di Munggaru ya Bu Ya mungkin di sekolah-sekolah lain Itu juga ada Karena ada suatu problem Itu juga Jadinya kan hanya ke muridnya Jadi muridnya gak salah apa-apa Tiba-tiba Tiba-tiba dikasih tukas Banyak Bikin pusing Kalau Bu Yusi Ketika ngajar di Bu Pasti kan pernah Bu Ada murid-murid yang Kayak gak mendengarkan Atau mungkin dia ini Ngobrol sendiri Itu kan pasti Menguras energi Nah caranya Bu Yusi Biar Tidak terbawa suasana Itu gimana Bu Kalau biasanya itu Saya menyebutnya itu Membuat forum Di dalam forum Jadi mereka itu Ngobrol sendiri Jadi ya Awalnya ya diingatkan Gitu loh Kalau misalnya Masih belum bisa Ya kita kasih pengertian Yang paling sering itu Ya itu tadi loh Yang pengertian yang Kalau kamu ingin dihargai Maka kamu harus menghargai Orang yang ada di depan Dari mulai hal kecil Terlebih dahulu Kayak gitu Jadi mungkin Diingatkan dulu Habis itu dikasih pengertian Kalau masih belum Masih ini Masih rame juga Ya berarti harus Sedikit dikasih Kebrakan Lebih keras dikit lah Gitu Tapi ya tetap Dengan kalimat yang Tidak keluar dari Pendidikan Gitu kan Maksudnya tetap Kalimat yang Iya Wow Iya ya bu ya Soalnya kan Saya nih Kalau misalnya Lihat guru gitu ya Terus Habis itu Melihat Nggak didengarkan Sama anak-anak yang lain Itu kayak Ya lo kasihan Dia ngomong sendiri Saya itu baru dengar Itu dari kamu loh Murid yang bilang Seperti ini Terkadang mungkin Saya juga Saya juga Sempat ngobrol juga Itu kayak Langsung Lihat gurunya gitu loh Ngomong-ngomong sendiri Terus yang lainnya juga Pada rame Terus mereka Ngobrol-ngomong sendiri Itu kayak Saya tuh Kayak merasa kasihan bu Karena Pas waktu Saya eksk juga ya bu Ya kan Itu sempat disuruh Presentasi ke SDSD Nah itu tuh kan Pastinya juga ada Beberapa anak Itu kan yang Rame sendiri ya bu Yang waktu dipresentasi Nah mereka tuh Pas waktu Rame sendiri tuh Kayak saya jadi capek Sendiri juga Ya merasakan kan Jadi merasakan Kayak jadi Kalau misalkan Saya rame Ada guru ngomong Itu kayak Ya Allah Iya gak lagi Gak lagi Jadi Karena sudah pernah merasakan Dan itu Bener-bener bikin capek ya bu Ngomong-ngomong sendiri Terus habis itu Nanti Kalau misalkan Gak ada yang mendengar Dan sama sekali Harus ngulang lagi Iya Dan seandainya Semua itu Semua mulut itu Kayak kamu ya Bisa pengertian Bisa pengertian Kayak gitu Mereka harus mencoba dulu Baru ngerti Iya bener-bener Kalau Awal-awal Mungkin saya gak tau Kalau itu Bikin capek bu Tapi pas waktu Saya presentasi Disuruh presentasi Ke SD SD itu Jadinya saya paham Ternyata ini yang dirasakan Guru-guru Kalau misalnya Murid-muridnya gak ada yang mendengarkan Dan rame sendiri Iya Jadi kayak saya Wow Ternyata Bener-bener Bikin capek Dan terkadang Guru-guru emosi Jadi kayak Saya tau Iya penyebabnya Karena ini Itu kalau Satu kelas ya Kalau misalnya Sehari ngajar Enam kelas Nah Sepuluh kelas Misalnya Gitu kan Dan harus Dengarkan semua Dan harus full power Kalau menjelaskannya Masya Allah Masya Allah sekali ya bu Apalagi kan Bu Yusi ini guru wafah ya bu Yang mana dalam Satu kelompok wafah itu kan Dari beda-beda kelas Iya benar Benar Dan tantangan guru wafah itu juga Suaranya Menghabiskan Betul Lebih Banyak suara Dan harus suara keras juga Makanya Bu Yusi itu Sering suaranya itu habis Ketika selesai ngajar itu Jadi harus full power suaranya Kalau untuk ngaji loh ya Soalnya kan Tidak kelas kan Mungkin beda-beda ya bu Ya Kondisi Ya Ada yang emang anaknya Nurut-nurut Benar Benar Di luar dugaan ya bu Benar sekali Jadi harus bisa Menyesuaikan ya bu Ya Wow Ini suara Menjadi guru ya bu Ini ada Sangat-sangat Wow Luar biasa sekali ya Dan Apa ya Walaupun kayak Istilahnya tuh Menjadi guru Yang banyak enaknya Gitu kan Kayak Banyak liburnya juga kan bu Ya semua itu kan Pasti ada plus minusnya ya Pasti gak ada yang sempurna kan Di dunia ini gitu Kalau ada minusnya ya Pasti ada plusnya Kalau ada plusnya Pasti ada minusnya Iya iya bu Betul Betul sekali Wow Oke oke Tapi bu Yusi ini Ketika akhirnya Menjadi guru bu Itu gak ada penyesalan bu Enggak 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 ada Kadang kan Ada beberapa itu Yang gak sesuai gitu bu Jadi mereka menyesal Gitu-gitu Enggak Tapi bu Yusi Enggak ya bu Alhamdulillah Tidak sih Ayahnya bu Yusi Atau bapaknya bu Yusi ya Itu Senang sekali Ketika mendengar Lantunan ayat suci Al-Quran Itu senang sekali Jadi dulu Ketika bu Yusi SMA Itu kan masih Kelas 1 itu kan Masih diantar jemput ya Masih belum boleh Apa Bawa motor Itu di SMA-nya bu Yusi Punya kebiasaan Ketika pagi itu Melantunkan ayat suci Al-Quran Oh Itu SMA Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Tiga tulangan Jadi yang baca itu Gantian gitu Anaknya itu gantian Nah waktu itu Ayahnya bu Yusi kan Selalu ngantar Kalau pagi kan Oh iya Nah kalau misalnya Denger lantunan ayat suci itu Yang dibacakan Sama anak semamugah Itu tadi Temannya bu Yusi itu tadi Ayahnya bu Yusi itu Tidak pulang Numbuin gitu Iya Numbuin sampai Dia itu selesai ngaji Oh gitu Iya saking seneng ya Ketika mendengar Lantunan Iya lantunan ayat suci Al-Quran Yang enak didengar Dan nadanya itu Merdu gitu Itu pasti didengarkan gitu Dan punya keinginan Kalau misalnya Anaknya itu Harus ada yang bisa Menjadi guru ngaji Oh iya Punya keinginan gitu Akhirnya Akhirnya Alhamdulillah Bisa kesampaiannya Ke Bu Yusi Wow Luar biasa Jadi salah satu Memujudkan Keinginan Orang tua Orang tua juga Wow Ini ternyata doanya Ayatnya Bu Yusi Ternyata Mungkin bisa jadi Seperti itu Dan nyampe nya di Bu Yusi Iya Wow Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti ini kayak Ada syafaat Bu ya Bu Iya 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 Bisa 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 dibilang begitu ya Wow Oke Bu Ini Karena kita juga Ngobrolnya udah lama banget Ini ya Bu ya Dari tadi ya Bu ya Iya Udah berapa ya 4 jam ya Kalau gak salah ya Wow Luar biasa Sekali ya ini ya Tadi kalau misalkan lama-lama ini Takutnya malah Terjadi sesuatu ini ya Oh iya Berarti ini ada baiknya kita Untuk menutup Bu Acara kita pada Siang hari ini ya Vlog kita pada siang hari ini Oke Akhirnya Aku Nadiva Dan Saya Bu Yusi Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh